Sebuah truk pengangkut minyak sawit milik PT Sumatera Sarana Sekar Sakti Pasaman Barat mengalami kecelakaan tunggal di jalan Sungai Laban, Padang, Pariaman. Beruntung kejadian subuh dini hari tidak membuat sang supir cedera berat. Truk dengan beban sekitar 20 ton minyak sawit yang akan diangkut ke Teluk Bayur Padang tersebut terbalik ke areal sawah warga. Supir truk mengaku kecelakaan terjadi karena menghindari kendaraan roda 2 yang melaju kencang tanpa menggunakan lampu penerangan. Teknologis itu kata supir yang menghindari motor ya, nggak ada lampu. Biasa kan, pagi-pagi lewat nggak ada lampu. Jadi kaget mungkin ya membanting ke sini, masuk ke salah orang. Berbeda dengan keterangan Humas S4 Kasot Lantas Padang Pariaman AKP Ariscai mengutarakan via telepon genggamnya, celakaan diakibatkan supir truk mengantuk. Meski tidak ada korban jiwa namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang Pariaman, Rudiudistira, Padang TV.